Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Ya Rabbana gugfirlana warhamna Innaka Antal Ghafurur Rahim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Ya Rabbana gugfirlana warhamna Innaka Antal Ghafurur Rahim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Ya Rabbana Ufirlana Warhamna Ya Rabbana Ufirlana Warhamna Ya Rabbana Ufirlana Warhamna Ya Rabbana Ufirlana Warhamna Inna Kaah Talwa Furrahim Al-Fatiha 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 Assalamualaikum ajma'in Qadu laudairah Inna ila rabbinamun qadifun Inna natmau ayyadhu firalana rabbuna khatayana Angkunna awwalal mu'minin Bismillahirrahmanirrahim Bapak Al-Qiyah Saharatu Maka tukang sihir, ahli sihir Tersungkur Sajidina mereka sujud Bapak Al-Qiyah Saharatu Sajidin Maka Tersungkurlah atau terjatuhlah Para pesihir itu Sajidina mereka dengan bersujud Kalu mereka berkata Amanna kami beriman Bi Rabbil Alamina Atas Tuhan Semesta Alam Ayat Mendeko Caranya ngamalkan Jika Allah Sudah menyingkapkan Hijab Yang membuat kita terhalang dari kebenaran Maka Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah Banyak-banyak bersujud Sujud ini ku saat jadikan Tenggene sholat ini ku Posisi yang paling Dek diwe Sujud itu juga merupakan simbol Kita merendahkan diri serendah-rendahnya Nongarfi Kusti Allah Jadi Sera No aku Ini Nge-ndek 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 Ini Para tukang sihir ini Tersungkur Goro-goro Dek sadar Kalau sihir itu sebenarnya Dia tahu Kalau itu hanya khayalan saja Sementara Yang dia lihat Ketika Allah Memberikan mu'jizat Tongkat Mengguni Nabi Musa Itu memang benar-benar Mu'jizat Sintiqa Kusti Allah Artinya Para tukang sihir Ditampakkan Ayat-ayat Kusti Allah Nah yang perlu kita contoh Itu ini Ketika kita menyadari Kesalahan kita Nalikannya Awai Dini Sadar Sing dilakoni Awai Dini Ku salah Koyok tukang sihir Sadar Lek sihir Ku barang Salah Terus Maring lo diketok No ayat-ayat Kusti Allah Makanya Lekas Menyungkur Atau lekas Sujud Mengguni Ngarfi Kusti Allah Alias Rekas Merendahlah Di hadapan Allah Secepat-cepatnya Koyok tukang sihir Niki Niki Teng ceritanya Bahkan Ketika tahu Ayat-ayat Kusti Allah Gak sadar Meromoro Sujud Menyungkur Iman Tenggerin Nopo Sintiqa Nabi Musa Kita pun juga Demikian Kadang-kadang Ketika kita Belum dipertemukan Nabi Atau belum dipertemukan Seorang ulama Perbuatan Perbuatan Salah kita Ngarugus Nggak dibuka Balas Babar Bisa Nggak dibuka Hal Nggak dibuka Nggak dibuka Salah Orang Tau Diduduh Nugus Tenggerin Salah Berarti Ngu Jangan Kehijab Ya Koyok tukang Sihir Ngu Bertahun Tahun Nelakoni Sihir Sembarang Ngu Nggak Disadar Ngarugus Tenggerin Salah Tapi Marina Ditemuk Ngaru Nabi Terus Kemudian Dia Diduduhi Ayat Gosti Allah Langsung Tersungkur Sujud Kita pun Sebenarnya Juga harus Demikian Lepas Gosti Allah Ditemuk Ngaru Ulama Diduduhi Barang Barang Yang salah Berbat Nga Awai Dewi Apakah Ayat Gosti Awai Diket Nga Awai Dewi Ngerendah Gosti Allah Jaluk Ngapura Karena yang sujud Itu adalah Gambaran Merendah Serendah Rendahnya Nah Ya inilah Saat Janeng Nga Nga Tujuan Tujuan Ya Dewi Ngaji Ini Kau Sajian Ngin Niki Cek Sampaanku Rumah Sanda Sampaanku Duduk Sopo Sopo Lek Kau Saya Panggah Muni Aku 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 Orang Orang Kenal Karena Basti Allah Mungkin Saya Kepanggah Ngandal Akali Sidi Sidi Akal Gak Masuk Akal Sidi Nuruti Akal Nuruti Akal Sudah Tadi Sujud Itu Lambang Bahkan Ada Ulama Yang Mengatakan Lek Perlu Ilang No Wujud Sambayan Ini Lek Dengan Ilmu Sufi Ngan Ilmu Paling Dukur Dewi Yaitu Fana Fana Kita Merasa Bukan Siapa Yang Duduk Sopo Sopo Kayak Wujud Tewa Ini Raun Masuk Gak Di Gak Is Gak Is Gak Pengakuan Ini Mulai Ngayaku Mulai Ngaji Aku 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 Gak Di Gak Gak Is Gak Seng Teng Ini Teng 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 Akhir Disitulah Kalau Seorang Guru Sudah Membina Muridnya Sehingga Dia Bisa Fana Masuk Orang Bidu Dilem Orang Bingung Dilem Orang Bidu Sopo Sopo Ya Gak Bangga Tapi Masih Kepengen Disanjung Masih Kepengen Dilihat Orang Berarti Dia Mewujudkan Dirinya Sekolah Durung Lulus Butuh Sip Nantian Terus Tapi Mora Mora Fana Ya Raiso Maling Ngomong Tok Teng Teori Tok Artinya Sujud disini adalah Merendah Dihadapan Allah Serendah Rendah Nya Makanya Nabi Ini Kulik Mulang Tunggu Teng Nabi Allah Jadikanlah Aku Di Matamu Di Pandangan Mu Kecil Artinya Ya Ini Sujud Merendah Serendah Rendah Aku Tetuk Sopo Sopo Ya Allah Tapi Bajak Al-Nifi A'yun Nasi Kabiro Tapi Gede Dui 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 Mempunyai Kelebihan Kelebihan Daripada Yang Lainnya Ini Nabi Mora Anik Sekali Lagi Jika Sudah Disingkapkan Oleh Allah Ditudah No Ayati Yang Harus Serang Kita Latih Itu Adalah Selalu Sujud Yaitu Selalu Merendah Selalu Merendah Itu Adalah Bukan Pada Manusia Bukan Pada Makhluk Tetapi Merendah Di Hadapan Allah Tutuk Nong Ini Ngar Pemah Kuluk Ngede Tutuk Ngan 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 Suki Nawa Awai Dewi Merendah Dimik Dimik Ngar Ngar Bondo Ini Yoka Isau Pong Pong Sudjuti Awai Merendah Awai Dewin Niku Koyok Tukang Sihir Niki Teng Gusti Gusti Allah Sing Diharap Warem Berarti Namun Gusti Allah Tutuk Sali Gusti Allah Kolu Amanah Kolu Mereka Berkata Amanah Kami Beriman Birobil Alamina Kepada Tuhan Semesta Alam Yaitu Rabbimu Zawah Harun Tuhannya Nabi Musa Dan Nabi Harun Karena Para Tukang Sihir Ditampakkan Ayat Ayat Gusti Allah Ditampakkan Mujiz Gusti Allah Niku Lewat Nabi Harun Kali Nabi Musa Makanya Nabi Harun Kali Nabi Musa Itu Itu Bisa Dikiaskan Adalah Para Ulama Yang Senantiasa Mengajak Untuk Mengesahkan Allah Lagitapun Demikian Seperti Tukang Sihir Melok Melok Imane Para Ulama Nabi Itu Ditemuk Panjangan Orang Dike Kenal Kenalan Tapi Diterok Nuh Amale Makanya Para Tukang Sihir Ngomong Aman Nabi Alamin Robi Musa Wah Harun Artinya Aku Iman Kaya Iman Nabi Harun Nabi Musa Ladi Niki Kata 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 Sampai Sido Kadang Kadang Kis Kenal Kiyai Sampai Kenal Tok Aku Kenal Karo Si A Karo Kenal Karo Si B Tapi Buat Tau Melok Perilaku Niti Yang Saya Niko Wau Padahal Gusti Allah Nabi Niku Niku Kata Gusti Allah Didateng Uswatun Hasanah Nabi Niku Kata Gusti Allah Didateng Contoh Orang Tiga Kenal Kenalan 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 Tenggal Quran Kok Didawahkan Kalik Gusti Allah Nabi Siddiq Sepetjuang Dan Nawa Orang Yang Soleh Itu Dijadikan Teman Raket Teman Akrab Karena Orang Itu Selalu Mengambil Wataknya Teman Akrab Orang Sekedar Kenal Ravik Niku Ravik Niku Niku Koncor Raket Laman Nungson Iku Tabiat Jikuk Tabiat Koncor Rakete Sopo Yang paling Raket Mesti Jikuk Tabiat Koncor Rakete Makanya Bahasa Al-Quran Orang Orang Empat Itu Karaget Ravik Diperintah Suna Ula Ika Ravik Kau Nya Puk Awai Dewi Nyedek Ulama Nya Puk Awai Nyedek Kiai Nya Puk Diperintah Kondat Koncor Raket Ben Awai Dewi Niku Jikuk Tabiat Ulama Jikuk Tabiat Kiai Orang Sekedar Kenal Sekedar Ngomongan Terok Nah Hari ini Yang sering Menghambat Kita Tidak Tujuan Kadang-kadang Jangan Temu Ulama Di Temu Kiai Tapi Gak Geleng Lakoni Kaya Dilakoni Ulama Kali Kiai Ini Maka Gak Nemudalan Meskipun Tidak Majlis Niki Kata Tidak Sadar Adi Nekani Majlis Tapi Gak Glem Ketut Nopos Dilakoni Ulama Kali Kiai Maka Ini Gak Gak Teko Teko Rasan Ini Bangga Bingung Mawon Ini Yang Paling Menting Ketika Nabi Harun Dan Nabi Musa Itu Menjadikan Allah Sebagai Tuhan Itu Juga Bisa Digambarkan Siapapun Siapapun Kita Ikuti Siapapun Kita Ikuti Yang Mengajak Menauhidkan Allah Atau Menjadikan Allah Sebagai Tuhan Tosembah Sembahan Sepuntan Ketika Buka Hijab Model Sepuntan Kadang 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 Koyak Jangan Lek 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 Nopo Lek Nengali Ceritani Ceritani Sintan Masunan Masunan Kali Joko Nalika Ketemu Sintan Guru Masunan Bunang Sintan Tengok Nod Limah Hati Mas Sintan Nalika Ketemu Dibuka Langsung Saktan Nalika Langsung Tawa Dan Nod Kadang Kadang Tanpa Sadar Gini Kukarun Gusti Allah Koyak Malik Tangan Detian Sing Bajingan Mora Mora Ketemu Kiyai Langsung Dari Bang Tobat Demikian Juga Yang Terjadi Tukang Sihir Ketika Karugus Diket Tuk Ayat Gusti Allah Mujizat Dia Tanpa Sadar Mora Mora Sujud Padahal Masak Durung Dilem Firaun Dilem Firaun Makanya Tenggir Firaun Terus Nesuh Loh Koyak Percaya Karu Ikuta Karun Harun Karun Musa Padahal Koyak Ijin Karu Aku Innahu Lakabirukum Ladi Allamakum Zihir Innahu Sesungguhnya Musa Dan Harun Iku Lakabirukum Benar-benar Pembesar Kalian Alladhi Yang Allamakum Sihir Mengajar Mengajar Kalian Sihir Sejak Kemarin Sudah Menjadi Ketetapan Allah Seorang Nabi Itu Mesti Dituduh Gendeng Dituduh Tukang Sihir Dituduh Nikwis Dati Ketetapan Nikwis Sudah Menjadi Ketetapan Allah Seorang Yang Menyampaikan Oposin Teka Kushti Allah Itu Pasti Akan Difitnah Dikuncing Dicacim Saka Sembarang Kalir Dan Itu Tidak Bisa Dihindari Maka Nenjenen Nek Dati Murid Murid Tepara Ulama Nenjen Hadapi Karena Itu Sudah Menjadi Ketetapan Allah Kadang Kadang Murid Dari Paham Kalau Itu Barang Benar Kenapa Kok Dati Kejolak Dati Musuh Yang Kera Ketetetapan Ketetapan Ketetetapan 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 Genah Antara Wong Elek Kera Wong Api Kok Corot Dini Gusti Allah Kepengen Gampi Wong Api Tak Jani Ya Isol Tapi Ketetetapan Enek Awan Enek Benge Kudu Enek Awan Kudu Enek Be Benge Enek Wong Api Kudu Enek Wong Ngelek Sebab Nung Dinyo Dikai Pasang Pasangan Orang Enek Wong Api Dan Ini Ini Adalah Menjadi Ketetapan Gusti Allah Lek Seorang Yang Menyampaikan Tauhid Menyampaikan Sotendaten Masjid Dikendeng Gendeng No Kulau Bintra Patik Ngaji Gendeng Gendeng No Bum Menesan Niki Seng Sesat Seng Gendeng Gendeng Bunga Bunga Seng Guyu Ma On Muka Muka Dih Bura Kusti Allah Muka Nenak Nge Lek Dung Nga Nga Tiang Api Pada Dung Nga 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 Ede Masjid Dung An We Lek Masjid Fit Nah Din Napa Muka Dung Gendeng Bura Kustil Berarti Pada Berantung Nga 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 Wede Ujian Dung Tadi Napa Mulai Murid 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 Pasti Kena Imbas Kena Pulut Tuduh 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 Seng Aliran Sesat Seng Napa Ya Sebanyak Yang Mengkafirkan Ya Banyak Yang Memfitnah Juga Banyak Dan Itu Tidak Bisa Dihindari Bahkan Panjenengan Delok Kanjeng Nabi Seng Musuhi Malah Keluarga Terdekat Kadang-kadang Malah Durur Cedek Bukan Orang Jauh Kadang-kadang Tapi Yang Paling Banyak Diceritakan Di Al-Quran Seng Mesti Sewot Ini adalah Orang Yang Menjadi Pemuka Pemuka Menjadi Tokoh Tokoh Biasanya Paling Paling Sewot Ya Sudah Kita Jangan Ikut-ikutan Seperti Fir'on Yang Menuduh Nabi Musa Sebagai Tukang Sihir Ojo Gampang Nuduh Kiyai Tukang Sihir Falasaufa Taklamun Maka Pasti Nanti Taklamun Kalian Akan Mengetahui Ini Omongannya Fir'on Maksudnya Ini Kalau Saufat Alamun Ini Fir'on Akan Ngancam Tukang Sihir Iman Hancamannya Tenggurin Kau Kau Memang Iman Kalau Nabi Musa Maka Kamu Akan Tahu Akibatnya Jadi Urusan Keimanan Diancam Macam Maka Barang Apa Ngejak Keimanan Ada Sebagian Yang Diancam Macam Seperti Itu Tapi Dengan Cerita Sahabat Sahabat Yang Pertama Kali Masuk Islam Mulai Sayyidina Bilal Mulai Nopo Semuanya Diancam Pasti Diancam Maudi Akibatnya Sampai Nyanu Wiroh Akibat Kadang-kadang Ketika Kita Mengikuti Kebenaran Kadang-kadang Hujan Ya Ada Ancaman Ancaman Konek Konek Wilek Ramah Nautkar Aku Orat Tak Bagian Warisan Kadang-kadang Ibu Ngancam Ya Sudah Pokoknya Diancam Ancam Orat Tak Kayak Apa Orat Tak Kayak Apa Ngaji Meskipun Kelambina Gak Ngaji Toriko Hati-hati Ngaji Toriko Gampang Melarat Mereka Ngeramani Melarat Yora Sido Ngaji Ya Diancam Macam Kuat Tenggak Kuat Artinya Diajak Ngegungakan Gusti Allah Tambah Milih Dunyo Apapun Namanya Mau Toriko Mau Apa Kalau itu Mengajak Mengagungkan Allah Mengajak Menghambat Gusti Allah Kan Sudah Apapun Itu Pakainya Pokoknya Enggak Mengajak Fanatik Kelompok Enggak Ngagung Grupe Enggak Ngagung Apa Kalau itu Mengajak Menghambat Gusti Allah Ya Harus Kita Ikutilah Apapun Resikonya Sebab Tenggberiki Ancam 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 Firaun Laukot Tiana Aidiakum Baarjulakum Hela Afin Wa La Usul Liban Akum Ajmain Jadi Kalau Firaun Diancam Diketoi Tangani Kalau Sikile Secara Bersilang Diketok Sikile Tengen Berarti Tangan Kewos Diketok Tangan Tengen Berarti Sikile Tangan Tangan Berarti Sikile Kewos Terus Balaus Liban Naku Dihancam Ape Disalib Ajmaina Seluruhnya Ini Ini Salah Setempat Riwayat Kalau itu Memang Benar-benar Dijalankan Firon Tukang Sihir Tukang Sihir Diketok Disalib Karuf Firon Diketan Akan Artinya Urusan Keimanan Itu Ada Ujian Apakah Manusia itu Mengira Aku Biarkan Mengatakan Beriman Dan Mereka Belum Saya Uji Keimanan Balik Tengdala Negus Allah Mesti Dihuji Maka Kadang-kadang Orang Yang Paling Akhasiban Nasu Ayyutraku Ayyakulu Amanna Wahum La Yuftanun Kenapa Walakot Fatan Nalladhin Naming Koblihin Walayak Laman Nallahu Ladi Nasodaku Walayak Laman Nal Kadibin Ini Saman Waco Arti Ketemu Memang Gusti Allah Nguji Ketika Orang Dengar Ngomong Gih Bah Kalo Kepengen Tobat Nunggu 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 Gusti Allah Ayo Seneng Dese Ujian 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 Masuk Angin Masuk Angin Nunggu Ujian 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 Sembarang Sembarang Kalir Maka Sak Semerap Kulo Sak Semerap Kulo Yang Paling Banyak Dudoh No Dalan Dari Toriko Usul Usul Nunggu Gusti Allah Nunggu Nunggu Ulama Ulama Toriko Usul Lek Dudoh Nunggu Dalan Temen Nunggu Maka Ketika Orang Orang Masuk Memang Berniat Berbondong Menuju Gusti Allah Ya Memang Ujian Tenan Kadang Kadang Bondong Gusti Allah Dintek Tenan Tapi Kero Nunggu Kalo Gusti Allah Dipilih Meskipun Dintek Nunggu Orang Bingung Tujuanku Dari Gusti Allah Ya Wis Kadang Kadang Ketika Pan Jangan Teman Anak Kepengen Balik Dari Gusti Allah Saat Dulu Ketemu Dari Gusti Allah Jangan Disibukkan Dengan Dunia Terus Pas Niat Kepengen Balik Dari Gusti Allah Dini Dintek Nunggu Padahal Gusti Dini 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 Orang Rusi Akhir Tis Sampai Nunggu Enak Penak Lek Roh Tapi Sampai Ntar Roh Ini Protes Mari Ngaji Sampai Dari Tampai 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 ya kadang lewat yang sepahe, kadang lewat buju, kadang lewat ekonomi, kadang lewat kesehatan tekatan Tukang sihir mau dipatai ini oke, ini disalip, diketok ini disalip apa jawabannya Tukang sihir, diancam kaya ngonton kaluladoiro alah rawat di mana jawabannya makanya bahasanya Al-Quran itu waladina jahadu fina sepawangnya yang jihad, jihad jahadu ini bersungguh-sungguh orang yang pengen balik dengan Gusti Allah, aku pengen selamat mengakhiranku temenanan dibuktikan temenanan, di uji apa, kalau Gusti Allah sepanggah, ditekat, aku pengen tetap balik dengan Gusti Allah ditekat ngonton, ayo jajal mati tau orang kok ditawekat ngonton terus kalau Gusti Allah ngasih ngerti burimu ini lanah dianahum subulana, sungguh kami akan memberi petunjuk jalan kami Alhamdulillah lah, aku lupa jadat sedikit ngerti ini kalau guru dibelajari wirid, dikongkong ngaji terus mana mana ujian ekonomi, ujian awak loro ujian apa, kadang-kadang dihalang-halangi tanggane, dihalang-halangi dulu ini itu ujian, dan itu kita terus bertahan kalau memang itu kenapa pasti ujian seperti itu pasti loh gak bisa menghindar loh gini kok, karena ini kok ketetapani Gusti Allah tukang si Firman gak sadar, moro-moro iman langsung dihancam, langsung di uji dihancam kalau Firman kok iman kalau Musa tahu akibatnya tak ketok tanganmu, tak ketok sekilmu tak salib lal doiro orang masalah gak apa mereka berkata tidak ada yang kami takutkan aku gak pedih aku gak gak pedih sebab apa inna ilarabbina mungkolibun inna sesungguhnya kami ilarabbina kepada Tuhan kami mungkolibuna orang-orang yang dikembalikan atau orang-orang yang dikembalikan atau orang-orang yang kembali jadi orang-orang yang dikembalikan jalan ini mati tapi kalau orang-orang yang dikembalikan mati saat ini dikembalikan iman kalau mati tapi guru harus pilih Bundi ya jalan pake tukang sihir ini terus mati saat ini mati saat ini jadi orang-orang yang dikembalikan yang penting mati tetap tetap ngawo makanya tiang ini ku wajur temen-temen khawatiri kali yang kondisi saat ini yang penting ini ku pungkasan ente-entean pas pungkasan pas ngawo iman pas pungkasan pas ngelakoni ketaatan Bismillahirrahmanirrahim nah di teniki kita dalam rangka mengharap untuk itu kita berusaha tau harus ngelakoni sing api dalam rangka mengharap itu jadi jawabannya tukang sihir alah ya mati saat ini ya mati suara popo artinya nge urusan nyawa diancam kalau itu dalam rangka mempertahankan keimanan jangan pernah go goyah ojo pernah goyah sebab ngengatan urusan keimanan mesti diuji loh urusan keimanan mesti di sebab disitulah Allah akan melihat panjenangan itu yang benar-benar iman atau yang ngomong tetap ini ketemu kiai ketemu ulama terus dibina di belari tobat di bukteknya menunjukkan di hadapan Allah kalau panjana benar-benar tobat keimanan keimanan abang-abang lambe gak gak mesti buatan kuat mesti dipalingkan makanya yang paling penting di dalam seorang sangginya di gurunya tidak sangginya kiai ini duduknya yang ngerti keimanan seperti panjenangan itu ingin benar-benar kembali di dalam tunjukkan lomba-lomba sergap-sergap di ngomong ngelokong ini keapian-keapian bahiku guru ini bahura uang-uang berada di amal keimanan di akhir duduknya di malam kiai ini ini itu guru ini sangat ingin enak ini yang kita mengharapkan itu di hadapan Allah kalau kita benar-benar mengharapkan itu sebabnya apa orang khawatir inna sesungguhnya kami natma'u kami sangat menginginkan ayyaghfirolana rabbuna akan mengampuni lanak bagi kepada kami rabbuna Tuhan kami khotoyana kesalahan-kesalahan kami jadi diharap-harap wani mempertahankan keimanan karena dia tahu kalau sihir itu salah kemudian dia berharap muka-muka kesalahan ini di Ngapura kali gusti gusti Allah lah awal diwini melakukan keapian-keapian ngelakonisi yang diperintah diperintah gusti Allah katanya dilampai itu tidak lain dalam rangka itu kita mengharapkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu diampuni oleh gusti Allah yaitu harapan kita sebab rumusi al-Quran kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan kita memperbanyak khasanat-kesalahan karena itu dapat menghilangkan sayiat sama dengan oleh ampunannya gusti Allah lah yang kita harapkan sebenarnya cuma itu awal diwini terus ngelakonisi yang diperintah ngedohisi yang dilarang ngukah-ngukah no amal itu dengan harapan kesalahan-kesalahan kita yang lalu diampuni kali gusti Allah nah ngotani ku duduk ngotani gusti Allah jenangan kata-kata istighfar dalu lek-dalu melek manteng-ngoteng kata-kata istighfar jaluk ngapura ngotani gusti Allah korona kesalahan tukang sihir pun juga tahu kalau sihir itu salah dan mereka mengharapkan wes toh nyawa yang penting aku di ngapura artinya berkorban dengan apapun untuk ampunan Allah itu perlu kita lakukan seperti tukang sihir berkorban nyawanya saja dilakoni berkorban apapun untuk ampunan Allah kalau katakanlah hadir tengah majlis ilmu ngatani nekak no ampunan gusti Allah kita korban tuku bengsin terus mungkin kemulih kadang-kadang apa gak wajah ma'ah selera nukok no kopi cek panggap gelem haji nukok no mangan nukok no sembarang orang apa kalau itu memang dikorbankan untuk memperoleh ampunannya gusti ankuna kami adalah awal mu'minin pertama-tama orang yang beriman karena dia tahu kalau sihir itu salah dan dia berharap di Ngapura kalau nyapuk di Jaluk di Ngapura ini loh kadang-kadang ada yang dikutuk contoh ketika awal dari tukang sihir ma'un diharap kedudukan kalau bunuh ini 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 diceritakan minggu ini ketika dia masih belum sadar belum disingkap kalau gusti Allah aku mau apa apa aku tidak berharap karena kedudukan yang dikur di sisi itu artinya dia minta kedudukan dunia tapi ketika dia sudah dihijap diangkat diharap diampunan makanya ketika orang dikutuk dikutuk cinta dunia harapannya itu pasti dalam setiap ibadahnya harus di dunia tapi saya tidak percaya diang ini seperti guru yang pemimbing melakukan apa yang dilakukan harus di jaluk dunia mulai miritane dungone sembarang harus di balik untuk dunia mau Quran harus di jaluk dunia ayo jajah liling dungone ben uradi santai tuang dungone ben dagang laris dungone kapes jaluk dunia mesti dunia lalu diwipaham kali Gusti tapi diwipaham kali Gusti Allah yang diminta paling utama itu ampun karena paham apa apa artinya dungone tidak di ngapura Gusti Allah apa artinya kedudukan tidak di ngapura Gusti Allah orang sampai sampai di Al-Quran orang kafir kusuh umum dunia kabeh di 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 ditambah si tongkas di 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 kuih kuih mawana rais tinggi nebus sikson Gusti Allah kan berarti enggak ada artinya dunia kita miliki kalau kita enggak mendapatkan ampunan makanya saat ini kurib ini biaya caranya orientasi dipikir ini yang nekat ampunan Gusti Allah makanya kita tiap hari di pilihan di di akal akhir di pilihan seumpah manik katanya kita harus di uji dan tawar seke pilihan nong maha itu TV kalau Buddha ngaji mesti kalian ngaji tapi Buddha orang Buddha orang adem sampai saya saya balik bayan sian kalau memang urusan keimanan itu banyak ujian orang duwek mau tak utang utang itu tak utang itu saya jujur kalau saya pakai satu bensin itu utang itu santri kulan ngaji sampai kalau sampai duwek 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 setengah jam teko kok kok aras arasan makanya suwi wolek suwi wolek ini dalam rangka nabok ujian gusti latihan luk latihan makanya luk berkurbannya luk parah mesti luk luk sama kita ini so apa orang korbannya digai urusan ampunan digai urusan yang lebih banyak kekurangan lebih soro ini mungkin mesti lebih oke timbang ini enak enak sebab apa ini al-ad jurubik dirita ab gusti awa ngukur ganjaran ngukur balasan itu menimit turut kadar pengorbanan dikod dirita abu luk selain temen korban ngukur makanya biasakan jika diberi karunia oleh Allah korban luk orang dua latih dilatih mulai saat ini pas duduk orang puluh korban orang puluh pas duduk satu sewa wani korban satu sewa jepang orang puluh maun orang mungah mungah sama aku pas duduk satu juta wani korban satu juta pas duit rejeki awa wani korban katah oke digagum ini gusti Allah ini gampang dipaham 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 ilmu kalau gusti Allah ini ciri khas ulama sebab karunia katah ini jadi ujian buk gaya apa nikmat nikmat singkatan ini ujian makanya nabi suleman mereka tiga suke lia peluani askuru am akfur ini nguji aku aku terima kasih syukur kutawaku kufur ini kutun jenekan kutu ngelatih hawa ini yang diharapkan dari tukang sihir sehingga dia gak takut diancam gak takut di fitnat dan sebagainya itu dikarenakan dia mengharap ampunan gusti Allah atas kesalahan kesalahan ini berarti kutu amal api yang oke wahyukan ila musa kuat nabi musa an asri agar pergi pada waktu malam biibati dengan hamba hambaku inna kub sungguh kalian muttaba na orang-orang yang diikuti nabi musa alaih wahyu bangun gusti Allah kon ngejak melayu dan israel hamba hamba gusti Allah kongkong ngejak metu toko mesir apa gusti Allah tapi nabi musa dikak kabar dikejar karo fir'on saat jane Al-Quran itu sebab akibat dikak dunia dunia itu ini ini ujian ini ujian ini ujian kan itu ujian 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 lewat ikit cara caranya ngadepi diduduh nabi pun juga demikian ketika oleh wahyu mengejak bani Israel metu ke Mesir ya dikak tidak menutup tapi dihubur artinya ujiannya perintahnya kita laksanakan makanya yang paling penting melakukan perintah disik perintah disik dilakukan perintah apa perintah yang penting yang sudah harus menjadi pakem itu yang manut nabi alias sama dengan manut gusti Allah mesti ditolong gusti Allah orang yang rumpus yang manut nabi manut gusti Allah orang ditolong ini orang yang pakem menunggu pokoknya wakmuku manut aturannya nabi manut aturannya panjang dengan sedaya manut aturannya nabi manut aturannya gusti Allah mesti ditolong gusti Allah meskipun di uji meskipun ini nabi musya diubur nabi musya tetap meskipun kaya ngunuh kak orang orang lakoni gak dilakoni disik bengi bengi kenapa ngejak tiang-tiang bani selamat itu ke Mesir mulai maghrib ini sejak metu ke Mesir fa'arsala fir'aun nufil madai ini hasirin fa'arsala maka lalu mengirimkan fir'aun 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 di kota-kota hasirin inna ha'ulai lazir dimatun kolilun ini ketemu sombong ini memang fir'aun itu secara duniawi memang koyok-koyok dalam kisah itu diceritakan ini sembar sombong sembar lal telah 100 tahun umur ini gak tahu loro pasuk ini seorang memperbudak tiang Mesir tiang Bani Israel kerajaan ini tidak seorang besar sugi semuanya taman-taman bayangkan bangunan bangunannya di api zaman bayan Nabi Musa kira-kira kan bangunan ini apa sak nik di 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 gumbun sampai api ini zaman Nabi Musa bangunan 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 sangkik api jadi memang benar-benar tidak melalui Allah ini tahu sehingga ketika berpikir 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 kekuatannya berpikir kekuatannya sesungguhnya Bani Israel itu hanya sekelompok kecil dan sesungguhnya mereka telah membuat hal yang menimbulkan amarah kita ini yang ini kehijab ngelakoni salah orang sadar yang salah kalau di ini harus dikatakan Nabi Musa gara-gara Nabi Musa dakwah dengan Fir'aun ini apa karena Nabi Musa memperbudak apa Fir'aun memperbudak orang-orang Bani Israel kalau Nabi Musa harus dibebas tapi kerana kehijab rumah Sani memperbudak menunggu tidak salah Nabi Yusuf pun sebenarnya ceritanya juga seperti itu Nabi Yusuf ketika Toko Yaman di Karugusia akhirnya dipindah dengan Mesir saat itu Raja Mesir pas jamannya Nabi Yusuf ini pas api ketika tidak iman menunggu Nabi Yusuf gelam karena mucizat yang menunggu Nabi Yusuf yaitu dengan menakwilkan mimpi dan benar kemudian menyelamatkan Mesir itu pacakli 7 tahun panenan rauleh digai disimpan sebab digengadepi 7 tahun yang akan datang itu takwil Nabi Yusuf ternyata benar ketika negor-negor mesir mesir membunuh akhirnya apa rojo Mesir termasuk Fir'on ini Fir'on itu kan tidak satu orang banyak Fir'on 1,2,3,4,5 itu akhirnya iman dan ketika ush iman mengenai Nabi Yusuf perbudakan dibebas tujuannya Nabi menghilangkan perbudakan memerdekakan semua hamba-hambanya kusti kusti Allah padahal itu jauh sebelum Nabi Musa dan Nabi Musa ketika ada juga memperdekakan budak yaitu yang diperbudak Bani Israel di musuh di Malten Nabi Yusuf yang musuh yang siapa? yang musuh yang kuil yang kuil Mesir pendita-pendita di Mesir Nabi Musa ini yang musuh rojani di 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 Allah dan sungguhnya kita benar-benar semua berjaga berjaga ini 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 apa alasannya Fir'on ngumpul pasukan untuk tidak sadar tambah di kebalik 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 maka kami keluarkan mereka dari taman-taman dan mata air krono nesu orang sadar yang nesu biasanya orang sadar nesu musuh bani Israel akhirnya tidak kroso tidak sadar itu kerajaan makanya mereka digambarkan mereka keluar dari surga-surga dan mata air ini krono tergini Mesir saat itu subur banget subur banget kayak nong jeruk ibarat mereka ketika mereka keluar otomatis kerajaan ditak nong setiap kenimatan gara-gara nong tiang sombong ini sedoy tiang sombong tiang sombong ini apa segera iman ini tiang sombong sedoy tiang sombong mesti ditak nong setiap kenimatan nikus di Allah sedoy ini jadi ketetapan nikus di Allah setan iblis saat durung dilaknat kali gusti Allah nong suargo ini termasuk hamba di gusti Allah sing taat tapi gara-gara sombong akhirnya dilaknat gusti Allah ditak nong suargo nabi adam nanti tang suargo di hamba sing taat di gusti Allah gara-gara sombong alias gara-gara maksiat utawa mboten manut dengan aturan gusti Allah kalau gusti Allah ditak nanti suargo sinten mawon sinten mawon masih kiai masih ulam masih nopo mawon kok karena gusti Allah digawe lali seretan ngelakon salam itu langsung ceblok langsung dilempar gusti Allah teka kenikmatan gusti Allah ulama ini biasanya tangi dalu tangi dalu biasanya kalau gusti Allah dalu tangi seratik jam seratik nopo murah grega gampang tangi terus ngonong ibadah gusti Allah waktu waktu ibadah awan ini ngur nyawang nge cawe liwat rodo ayu disawang ditut nong ini beng i raso tangi beng misa raso tangi ayo ibu ibu mana singkul tangi dalu ya jalan saman buktek no ini kan kok tangi dalu dikampang ngusti Allah saman ngerasani ping pindu ping telu nguk beng rasa tangi itu sudah menjadi ketetapan Allah ketika orang ngelak salam diuncal kenapa suargo ini artinya kenikmatan kenikmatannya kusti Allah termasuk fir'an ini kalau kusti Allah krono kenapa termasuk sombong akhirnya orang kroso metu kerajaan penuh dengan kenikmatan dan dan taman-taman kusti suargo ini masih ulama ngeri maksia titik ngeri dijewer makanya ulama ini membuat maksum tapi mahfud mahfud ini dijaga kusti sabar ngelakuin salah langsung disadar kusti Allah langsung ngapuro gak sampai derajat maksum seperti nabi itu memang maksum dijaga kusti 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 ngelakuin itu tapi diulama ini direksa kali kusti Allah dia ngelakuin salah tapi pas ngelakuin salah langsung sadar langsung kata istighfar langsung kata ngapur kusti Allah kan enek tiang ini ngelakuin salah orang 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 diruh kusti salah kalau lari enam noman pas nalik ini mabuk as marah sama ngalor ngidul ngitan gunceng bucah itu rumah sana orang ngambung orang nyapo nyapo orang nyakal tangan rumah kamu kan bener yang ini kusti ini apa kalau kusti orang disingkap orang didudai apa buat didudai salah balik ulama ahli ilmu ini pas ngelakuin salah saat langsung ditegur kusti Allah langsung ngapur kusti Allah apa ini belajar ngotun jaluk kusti kusti Allah tapi caranya apa ini direksa kusti kusti Allah tapi yang salah akhirnya jaluk ngapur bisa ngedoi bener jadi bener terus nyuwan sakit ngelako ngelakoni wakunu zin wamako min karim dan perbendaraan sakit sugi firon gak kroso ninggal mas mas ini ninggal sembarang kali riharta benda bani kabeh ditinggal kerajaan wamako min karim dan kedudukan yang mulia kerajaan tinggi dan rojo karena emosi nesu ya karena sombong saja karena sombong akhirnya emosi mesir ninggal kerajaan ninggal harta benda ninggal sembarang kali kata lika seperti itulah wa'aw rosnaha bani israel dan kami wariskannya bani israel kepada bani israel jadi sing manut kali nabi musa beginiku akhirnya yang memarisi firon karena setelah kejadian iku krono kuburnik waw diceritakan meniliki firon dan bala tentaranya mati ke wab makanya peninggalan taman bondo sembarang kali jadi ahli waris bani israel dan israel fa'ad ba'ahum musrifin dan mereka dapat menyusul bani israel musrikina pada waktu matahari terbit jadi bengi metu mulai ming selepas serangan ini bani israel dijak metu ke mesir pas subuh pas subuh